Sebentar saudara, Allah ingatkan mereka, Allah kalahkan mereka, Allah binasakan mereka Politik, nanti orang lain yang berpolitik, orang lain yang ngatur kita Kita musuh kejurangan, kita musuh Saudara, untuk rezim yang saat ini berkuasa, yang cawe-cawe nabrak Habib Rizik ditangkap polda metro jaya akibat provokasi dan seruan kekerasan Polda metro jaya berhasil menangkap Habib Rizik Syihab, pemimpin Front Pembela Islam FPI Setelah ia melakukan seruan provokatif yang mengundang kekhawatiran akan terjadinya kekacauan di masyarakat Dalam pernyataannya, Rizik menyerukan kepada seluruh anggotanya untuk mempersiapkan golok dan berperang Melawan apa yang disebutnya sebagai pasukan berani mati yang merupakan antek-antek PKI Pembela Presiden Joko Widodo Tindakan provokatif Rizik ini mengundang kontroversi mengingat situasi politik di Indonesia Rizik, yang dikenal dengan sikap frontal dan berani dalam menyampaikan pendapat Sepertinya tidak memperhatikan fakta bahwa Partai Komunis Indonesia PKI telah dibubarkan sejak lama Ia tetap berpendapat bahwa pemerintah saat ini dikuasai oleh kelompok yang memiliki agenda komunis Sehingga perlu melawan mereka dengan cara keras Seruan untuk mempersiapkan golok dan berperang dengan cara-cara kekerasan adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan Ini bisa memicu ketegangan di masyarakat dan menciptakan potensi konflik yang lebih besar Ujar seorang pengamat politik saat dihubungi Beliau juga menambahkan bahwa Rizik tampaknya lebih memilih jalan kekerasan Daripada berusaha melakukan dialog konstruktif yang dapat menyelesaikan permasalahan Sejak dilakukannya seruan provokatif tersebut, berbagai pihak mulai memberi tanggapannya Rizik, yang beberapa waktu lalu mengklaim diri sebagai pejuang keadilan Kini lebih dikenal sebagai sosok yang memicu ketidakpastian dan kekacauan di masyarakat Terlebih lagi, hal ini terjadi pada saat negara sedang menghadapi berbagai tantangan sosial dan politik yang sensitif Tindakan Rizik ini pun tidak lepas dari perhatian Polda Metro Jaya yang segera melakukan penyelidikan Kami akan melakukan tindakan tegas terhadap setiap orang yang berusaha memprovokasi dan menghasut masyarakat untuk turun ke jalan dengan melakukan kekerasan Kami tidak akan membiarkan situasi menjadi tidak terkendali Ujar Kapolda Metro Jaya dalam konferensi persnya Organisasi FPI yang dipimpin Rizik dikenal memiliki anggota yang sangat loyal dan patuh Sehingga ajakan untuk berperang bisa berisiko mengundang respons keras dari pihak kepolisian Dalam konteks ini, Rizik diharapkan menyadari bahwa ceramah-ceramah yang disebutkan hanya akan menggoyang stabilitas dan menciptakan ketegangan di antara kelompok-kelompok yang berbeda Situasi ini menunjukkan kurangnya keberanian dari Rizik untuk melihat realitas yang ada Dalam optiknya, pendekatan yang seharusnya diambil adalah dialog terbuka dan diskusi yang dapat memperkuat kerukunan antar masyarakat, bukan justru memperlebar jurang perpecahan Banyak pengamat menegaskan bahwa dialog adalah metode yang paling efektif untuk menyelesaikan konflik dan mempertahankan harmoni di masyarakat Aksi yang dinilai nyelene ini oleh Rizik bisa memengaruhi cara masyarakat memandang para pemimpin agama Dengan banyaknya komentar negatif yang muncul di media sosial, citra FPI di kalangan publik bisa segera terancam Kami berharap para pemimpin agama bisa mengambil cara yang lebih mendekatkan dan bukan yang menakutkan, tambah pengamat Terima kasih telah menonton!